assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh berjumpa lagi di channel YouTube saya Pungkisah Sandu Oke pada kesempatan kali ini saya akan tes helikopter ya ini menggunakan sensor sensor tangan dibahasnya itu ada infraratnya ya beskul guys enak selangkaretnya ini kan infraratnya jadi kalau dibawahnya itu ada benda ataupun seperti ini kerampik dia naik-naik kayak alt itu hot terus kalau ada tangan dibahasnya dia juga naik nanti mungkin kalau memegang harus dari belakang gini jadi soalnya apa kalau kita mau ambil dari sini nanti kena sensor tangan dia naik namam karena ini enggak bisa turun otomatis ya jadi tetap terbang terus tak kira ini tuh anu kes ketika enggak di anu lama-lama-lama bisa landing sendiri tapi ternyata dia tuh dia akan mendarat dengan sendirinya ketika terakhir ini sudah habis padahal ini cuman menggunakan satu motor ya mungkin habisnya yuk lama guys satu motor yang sepertinya satu motor ada dua game di dalamnya ini guys makanya ketika terbang dia akan muter-muter karena cuma satu motor kalau dua motor dia mungkin stabilnya turun langsung saja ya kita coba guys hasilnya bagaimana nanti langsung naik mungkin kameranya agak muter aja jadi biar nanti nanti pas take-off nya kita nyalakan guys bismillah terbang sendiri guys ini ada lebih banyak banget apa-apa harus dipegang guys Hai Hai tebal lagi kau bawah Wow Wow langsung terbang tinggi guys ada di bawahnya nggak ada sensor guys naik sendiri loh guys ini ya kayak gini guys jadi mungkin sensornya tadi lagi error ya kalau ada tangan di bawahnya ini ya bisa seperti ini nanti naik sendiri guys loh tapi helikopternya cuma bisa naik turun-naik turun gendela ini dia guys wah yang nabrak jadi seperti ini guys ada proteksi ya jadi ketika dia nabrak dia akan berhenti motornya nggak akan terbutar terus kalau kita pedang apakah dia terbang lagi atau harus di restart kita coba lagi soalnya ini nggak diremode jadi adrenalin sangat nah ini nanti terbang lagi terbang sendiri guys ini bungu-bungu-bungu-bungu-bungu-bungu yang ini nggak saya apa-apain tapi dia naik lagi dia ngega sekitar 80% mungkin ya jadi kita naik turun-tabrak jadi kita nampak aja terus ini ini megangnya harus dari belakang mungkin ya Nah, karena ada sensor di depan ini Dia harus menginjari sensor ini Nanti bisa lihat di sendiri tapi kalau baterainya tidak habis Kalau tidak habis juga terbantar lho Masa ya orang-orang sudah sepaskas Mentul-mentul Nah, ini lho Dan ini bisa ditahan di atasnya Kita bisa di atasnya Oke Jadi tangannya harus dilipat Ini benuk-benuk ya Nah, ini lho Ini akan mulai ngejar Sekitar darah M30-35 cm M40 anak Kita bisa tersetak Ini kastil ya Kutama ini lho Oh, bagus gitu ya Tapi sayangnya udah cek muter-muter ya Dinamutnya lho lho kan Eh, pengenak deh Cek muter-muternya nanti Baginya kelihatan Baginya kelihatan Ini gak tahu Berapa lama apa kita terbantai Sampai kebadah ini habis ya Nanti kan kita lihat Jadi, kita lihat Jadi, kita lihat Aku motor kayak gak iri Cuma naik turun-naik turun sih Sampai paling gak saat biar lain Sampai paling gak saat biar lain Nah, tapi biar gak biar ngomong-ngomong Sampai ngomong-ngomong Sampai ngomong-ngomong Sampai ngomong-ngomong Sampai ngomong-ngomong Sampai ngomong-ngomong Sumai-ngomong Lumayan 깔�in aja Maksud-nya itu Enggak mati, enggak mati 우is, hampir 고던 helikopter aja Yang jumlah ini lupa jangan jawabnya ini guys, lumayan Rp50.000an bisa capai ribuan ini mungkin tanda-tanda baterai mau habis kayak gini guys sudah mulai nyentuh-nyentuh kayak gini itu tandanya baterai udah mau habis tapi ya udah rono-rono oke baterai habis dia mendarat karena lenginya tempat terang mulut bagi seperti ini guys nah ini kalau lengin lepas bisa pelan-pelan sini baterainya habis nanti mati sendiri ini nunggu baterainya habis guys nanti mati sendiri karena mendarat sendiri terus mulai merebet-merebet nah udah mati, berapa menit gak? 8 menit wih, masih bisa nyala lagi kaget aku kena beng sensor lagi dia masih bisa nyala guys mungkin sisa-sisa tempat mungkin sisa-sisa tempat wih, gak lagi dimana ini ada nih kita matiin guys karena baterai sudah habis walaupun nabrak-nabrak ini baling-balingnya aman ya ini lengker barang ya terus juga ini helikopternya ringan bahannya plastik itu walaupun jatuh-jatuhnya itu kuat karena di video dari sananya yang boxingnya di berantik-berantik rapopo guys tapi yuk kita perlu letak kantin lu, tak jangan lu mabur-maburkan hiduran guys lu main lah 40 ribuan dapet mainan kayak gini yuk guys cuman kalau bisa dikembangkan pakai dua motor dia kan naik turun cuman ini gak muter-muter jadi ketika kita mau megang ekori dunia masih muda nah ini muter-muter tapi gak rapas tangan ini soalnya baling-baling ini guys tapi kalau kena pun baling-balingan baling-baling ini ini gak begitu sakit malah ya woti jawil lagi sekarang ini gak landet tentur banyak plastik semua ini mantap ini tapi gak casnya juga cepet nanti kita coba cas lagi kita mainkan lagi aku penasaran landingnya tapi kan kera-kera disitu ya kalau kerja disini mungkin bisa angkeng naik turun ini lagi gak cas yang kapal good guys yang sebelumnya tak review oke terima kasih terus saya mau lanjut ini saat F2 Raptor ini mau saya modifikasi guys mau tak kasih motor twin motor ya nanti kita pinjam ambil ISC yang ada disitu kita pindah kesini terus kita kasih 2 motor disini saya berpenasaran Beniso Hover ya guys jadi dulu penasaran jet jet layanan Hover tadi juga terbang gak bisa handover tapi gel 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 nah nanti kita pindah disini saja guys bentana berat kita kasih motor ini dikasih mounting motor 2 yang laluan masih ada kalau nanti dikasih motor segini guys dikasih motor ini loh guys ini kan motornya kecil nanti kita taruh disini nah bentana berat dikasih mounting dikasih motor ini loh guys ini kan motornya kecil soalan kalau nabrak ini loh kacau nanti ini bisa nggak nabrak tapi kan ini tapi ya orang mungkin gini gas nak ingin emang blurat teman mungkin sehingga mungkin nya jghfb kakak maju ini ya kok ditambah polyfoam ya sini ini tambah polyfoam ke depan terus di sok pakai stick shok maksudnya dia ditambah penguat kayak triplek itu biar dia bisa maju lah kalau dia maju gini kan aman ini enggak telah ini kan bisa dikasih ini nah ada 2 volt ini bisa masuk nanti kita coba terus berarti saya butuh soket guys soket banana ini karena belum ada soket ya dia lebih soldat lagi nanti kita coba ini saya juga riset saya enggak tahu bisa berapa enggak dengan menggunakan dua motor ini ya penasaran ya beskilah hukum-hukum kalau nggak bisa mungkin di upgrade baterainya ke empat sel karena ini speknya akan bisa sampai 4 sel ini di sini terteran memang motornya 2450 tapi ini sudah di lewit ulang dibikin 1800 gas seperti powernya turun kalau ini murni 2450 powernya ya mungkin nyenangkan banget ya tapi karena ini sudah di coba elah kes terus nanti ditambah servo ini kan modalnya elepon belakang ini nanti juga modalnya tak enggak bikin elepon tidak fungsikan khusus untuk elektator jadi belakangnya pakai ini sini juga radar berfungsi Oke mungkin itu saja ya video yang ini nanti ini kita lanjutkan di video berikutnya mantap sekali untuk kalian yang mau beli nanti linknya saya sertakan di deskripsi guys terima kasih apabila ada salah kata dari saya entah yang saya sengaja atau tidak dalam membuat video konten kali ini saya mohon maaf sebesar-besarnya cukup sekian wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih selamat menikmati